Oh Naya itu di depan Dan ini ada juga nih lagi nyebrang Wow Ya teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi bersama saya Bang Dinar Hari ini saya lagi jalan-jalan di Ragunan nih teman-teman Dan saya mau kasih tau Dimana tempatnya buat ngeliat biawak raksasa di Ragunan Jadi tempatnya itu ada di dekat danau Ini danau di Ragunan Dan kalau kalian lihat ke kanan ini Pasti ada jalan untuk menuju kandang buaya ya Ini patokannya nih Yang kayak gini kalian yang pernah ke Ragunan Pasti udah tau nih tempat ini Jadi disini kita jalan terus aja teman-teman Di sebelah kiri kita ini ada sungai Dan itu banyak banget ikan Kreddevilnya Di sebelah kanan ini kandang buaya Nah jadi supaya enak nontennya nih Dan jalan-jalannya saya pakai sepeda listrik teman-teman Disini itu Sewanya satu jam itu sekitar 50 ribu per orang Jadi kalau mau muter-muter dan Males jalan Kalian bisa pakai sepeda listrik ini teman-teman Jadi saya mau kasih tau dimana Saya bisa ngeliat biawok-biawok jumbo Yang ada di Ragunan Ini ukurannya Hampir di atas 1 meter semua Bahkan tadi kayaknya ada yang 2 meteran teman-teman Karena ukurannya gede banget ya Nah jadi Ini tempatnya disini Kita pokoknya lurus terus aja Dari yang tadi pertigaan kandang buaya itu Kita lurus terus Dan nanti teman-teman akan ketemu kandang Apa namanya Kudanil Nah di kandang Kudanil itu teman-teman Ada Apa namanya Pulau gitu Di tengah danaunya Dan disitu Biawoknya gede-gede banget Nanti akan saya Kasih lihat Nah ini saya udah sampai nih di tempatnya Kita switch dulu ke kamera depan Nah ini patokannya nih teman-teman Kalau teman-teman ngeliat jembatan kayak gini Ini udah sampai nih berarti nih Dan yang saya maksud itu adalah Pulau ini teman-teman Di pulau ini Biawok itu bebas tumbuh Bebas hidup ya Nggak ada yang berburu disini Karena memang dilarang Dan di pulau-pulau ini Ini pulau ini Dan juga pulau ini Itu adalah habitat yang sangat pas Untuk seekor biawok Berkembang biak teman-teman Dan tumbuh besar Oke kita akan spill ya teman-teman Biawok-biawok raksasa ragunan Nah 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 tuh dia tuh Ini ada satu teman-teman Wah gede banget cuy Ini teman-teman ya Biawoknya Asli ini Kalau teman-teman ngeliat langsung Ini gede banget teman-teman Wow dia gede banget Ini jangan di compare sama teman-teman Yang tinggal di Kalimantan Di Sumatera Di Riau gitu ya Karena saya tinggal di Depok Di Jakarta Itu udah jarang banget Ngeliat biawok segede gini Dan dia tuh liar ya Ya kita Lanjut muter-muter lagi Disini Sangat banyak sekali teman-teman Asli Ini ada satu lagi nih Wah Tapi tips dari saya Kalau mau ngeliat biawok itu Ini jam pagi kan Jam 8 jam 9 gini Teman-teman Liat aja di sinar matahari teman-teman Jadi daerah-daerah mana Yang tersorot sinar matahari Biasanya biawok tuh ada disitu Nah contohnya seperti ini nih Ini mungkin Keliatannya cuma kayak kayu ya Tapi sebenernya ini biawok nih teman-teman Lagi berjemur dia Nah ini ada satu lagi Kayaknya dia lagi nyantai nih Abis berenang Kecapean kayaknya dia nih teman-teman Tuh keliatan gak Ini asli gede teman-teman Kita lanjut jalan-jalannya teman-teman Ini saya sekarang Sedang Mengelilingi Pulau itu ya Nah kira-kira teman-teman semua Ada yang sama kayak saya gak Kalau keragunan itu Udah bosan Ngeliat hewan-hewan yang ada di kandang Jadinya Lebih seneng ngeliat hewan yang liar gitu Kayak misalnya ada burung jalak Yang gak di kandangin Tapi kita ngeliat langsung Atau seperti Dalam video ini Kayak saya gitu Suka ngeliat biawok yang liar Walaupun ada diragunan Tapi mereka itu tidak dipelihara teman-teman Jadi gak dikasih makan Ataupun gak di kandangin Tapi mereka bisa bertahan hidup gitu Oke kita lanjut muter-muter Ke pulau yang satunya ya teman-teman Ini saya udah selesai ngelilingin pulau yang satu Dan kita ke pulau yang satunya lagi Semoga kita bisa ngeliat biawok yang lebih gede-gede lagi Jadi rutenya itu enak banget Kalau buat teman-teman yang Males jalan nih Saya rekomendasiin banget Buat nyewa sepeda listrik Worth it lah 50 ribu Kita bisa muter-muter agunan Biasanya kalau yang di kali-kali ini Ini yang pernah saya kontenin juga Ini biawoknya kecil-kecil teman-teman Nanti bakal saya share footage-nya Ya paling di bawah 1 meteran kalau disini Soalnya ini kan deket sama track manusia ya Jadi mereka itu gak ada space untuk kabur Jadinya yang gede itu Nah, nah, nah nih contohnya nih Tuh teman-teman lagi berjemur Teman-teman, saya lagi ada di pulau yang satunya Dan ada satu ekor nih Lumayan gede juga Ukurannya Dan bener teman-teman Jadi tips dari saya itu Kalau teman-teman kesini Dan mau ngeliat biawok Jam 8 sampai jam 9 pagi ya Sampai jam 10 lah pokoknya Matahari masih bagus gitu Itu liat aja di pinggiran danau nya Atau di pinggiran sungai Dan liat Sinar matahari pagi teman-teman Jadi gak usah nyari di Balik pohon atau apa Karena biawok itu Ketika pagi hari mereka pasti berjemur Untuk Menghangatkan tubuhnya ya teman-teman Mereka itu adalah hewan berdarah dingin Yang harus Dan membutuhkan sinar matahari Untuk metabolisme tubuhnya Jadi suhu tubuhnya itu Didapatkan dari sinar matahari teman-teman Mereka gak bisa menghasilkan panas Dari tubuhnya sendiri Ini ada dua biawok yang lagi berinteraksi teman-teman Ini momen yang langka banget Saya liat sih Ini ada dua ekor biawok Lagi berinteraksi kayak gitu Entah nih mereka lagi ngomongin apa nih berdua nih Ini yang satu Ini satunya lagi Wah gede banget teman-teman Asli Ini kayaknya salah satu biawok paling gede Yang pernah saya liat Paling deket ya Dan liar Apakah mereka jantan dan betina teman-teman Ini asli gede banget sih yang ini Di sini ada tanah yang seperti gundukan kayak gini Longsoran Ini adalah Jalur biawok untuk Naik ke daratan nih teman-teman Luar biasa mantap mantap Nah jadi segitu aja ya teman-teman Jadi saya cuma nge-share Dimana tempat Kalau teman-teman mau ngeliat biawok yang gede-gede dan liar Dan masih di area Jakarta Itu bisa keragunan aja Terus teman-teman masuk Ke jalur Kandang buaya ya teman-teman Dan disitu tuh Ada pulau Disitu teman-teman bakal liat Biawok yang gede-gede banget Dan kalau mau kesitu saran saya tuh sekitar jam 8 Atau jam 9 pagi Terus teman-teman liat Di antara Semak-semak Ataupun tanah-tanah Yang Disinari matahari teman-teman Biasanya mereka sedang berjemur disitu Dan tujuan saya nge-share ini Bukan untuk diburu ya teman-teman Karena disini juga dilarang diburu Jadi Untuk teman-teman yang Pengen ngeliat biawok besar Dan liar Itu bisa kesini aja Saya seneng banget sih teman-teman Seenggaknya Ada satu tempat Di Jakarta ini Dimana biawok itu gak takut untuk diburu Dan Dianggap hama mungkin ya Jadi Ada satu surga kecil lah Untuk biawok di Jakarta ini Yaitu di Taman Margasar Waragunan Walaupun mereka gak dikandangin Tapi mereka Bisa survive bertahan disini teman-teman Oke Saya rasa segitu saja video kali ini Semoga bisa bermanfaat Sampai bertemu di video-video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih hatiom selamat menikmati